musik 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 Oke guys hello everybody buat kalian 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 yang nonton kita sekarang kita ditemani Oke ibu perkenalkan nama kalau ibu sih perawan nih Halo aku Sania dan aku diajak collab nih hari ini sama temenku Zian Serafina Oke guys sekarang nih di sini aku lagi mumpung bertemu dengan Tante ya Tante atau apa ya Oke aku ditemani oleh setengah jenda perawan setengah jenda setengah ceritanya kemarin inget nggak pokoknya yang baru mampir wajib nonton yang apa video yang video yang edisi pokoknya Thumbnailsnya itu wanita setengah jenda ada di ini aku tapi disini cantikan ya guys mohon maklum maklum maaf disana itu waktu itu dia lagi galau-galaunya karena ditinggal cowok Gak no 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 gak ada cowok gebetan banyak tapi cowok tuh bagi saya tuh cowok tuh yang bener cowok langsung ngajak nikah nanti guys disini sebenernya kita ini adalah sepasang sahabat 12 tahun anjay oh my dear ini adalah sahabat aku yang sekarang kuliahnya juga belum lulus-lulus eh bukan belum lulus emang belum waktunya lulus karena uang orang nanya emang gak lulus-lulus banyak cobaannya gimana mau cepet lulus oke guys disini aku ngundang temen aku karena eh gimana ya sekarang ini aku lagi ingin memberikan informasi nih buat adik-adik kita loh oke informasi apa aja nih informasi seputar tentang dunia perkuliahan oke dari mana nih kakak nah aku manggil kamu karena kamu ini sudah merasakan banyak sekali kuliah-kuliah di negeri ini enggak cuma satu doang kan kan dan yang sekarang yang terakhir ini ada di isi Institut Seni Indonesia nah makadar itu disini untuk adik-adik aku nih yang pada nonton dan pengen banget masuk di isi ini sebelah aku ada waw kakak cantik yang pintar banget juga ya amin IP-nya IP-nya di atas tiga kok mantap 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 jadi nggak salah banget kalian nonton video ini oke sekarang bagian kepo 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 yuk jadi gini San gimana sih kok lu bisa masuk gitu ya ke kuliah di isi karena kan setau gue gitu ya kan isi itu tuh kayaknya sekolah seni yang negeri dan memang populer banget gitu di Indonesia gitu ya tipsnya itu gimana sih biar bisa masuk di isi itu kalau tips dari aku ya enggak ada tips tips khusus sih sebenarnya kayak sebenarnya didukung sama faktor hoki juga karena memang banyak sekali dari 33 provinsi tuh rata-rata emang ada yang daftar isi soalnya kan itu kampus seni negeri yang orang belum tahu tuh itu isi itu negeri dan kampus seni tertua dan otomatis masuknya itu juga susah disana kan terus aku waktu itu ya jalanin tes-tes seperti biasa aja sih kayak tes TPA terus ada TPS terus dan mungkin nilai besarnya waktu itu di interview kali ya karena aku juga ngisi TPA TPS nya juga biasa aja dan itu karena aku juga udah beberapa kali ikut ujian SBM mungkin kebantu kali ya kayak karena biasa gitu jadi ya itulah kalian pas di interview mungkin lancar ngomongnya atau jangan tegang bahwa santai aja gitu nah tuh untuk masuknya nih kalau boleh tahu jalur apa sih waktu itu aku masuknya di jalur mandiri karena jalur SBM waktu itu nggak sempet daftar bukan apa nggak sempet sih jadi pas jalur SBM aku daftarnya bukan isi dan aku tiba-tiba kepikiran pengen banget masuk kuliah seni ya udah coba dan Alhamdulillah keterima gitu tapi kalau boleh tahu itu waktu daftar tuh tahun berapa sih tahun 2017 dan selain isi ada lagi nggak apanya tuh yang kamu daftarin apa cuma isi doang kalau untuk mandiri isi isi doang karena waktu itu emang niat pindah dari kampus aku sebelumnya karena emang bukan nggak suka bukan nggak kuat tapi nggak passion ngerti kan rasanya nggak passion tuh gimana Anda juga kan jadi jangan salah-salah pilih jurusannya jadi kalau orang ngerasa bilang nggak nggak sanggup sanggup kok kita sanggup kan kuliah tapi emang nggak suka nggak bisa dipaksa kita tuh terus ah perlu ngasih menurut kamu kayak kita kan kalau memasuk mandiri itu kan ada tesnya tesnya itu emang dari isi itu ya Iya bener perlu kayak belajar ngasih kayak buka buku ataupun cari-cari buku tentang masuk isi apa gimana mungkin kalau belajar itu memperbesar peluang kali ya tapi belajar dan intinya berdoa serta bertawakal karena belajar aja tuh ya kalau misalkan dengan hasilnya kecewa bakal sedih kita nantinya jadi ya udah belajar dimangi dengan berdoa karena faktor hoki juga ditentukan oleh Allah sebuah nuwatan wih keren 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 dan boleh tahu nggak sih kamu itu isi dapat jurusan apa gitu aku milih jurusan film dan televisi karena menurut aku ruang lingkup di jurusan film dan televisi itu bisa masuk gimana aja ya kita juga bisa masuk di dunia perfilman di dunia pertelevisian terus bisa jadi staff-staff acara banyak karena kan kita juga dituntut untuk banyak berhubungan sama orang otomatis public speaking kita juga dilatih untuk menjadi lebih baik gitu terus berat nggak sih di jurusan filmnya nah ini tuh yang banyak orang persepsi salah ya rata-rata kan orang seni wah belajarnya gitu-gitu doang terus kayak apa sih nggak ada nggak ada untungnya dan segala macam ada benefitnya dan menurut aku malah kelebihan seni itu kita malah lebih untung daripada kuliah reguler kita dulu maksudnya kita di seni itu dituntut untuk bisa praktek dan bisa belajar teori sekaligus malah kita harus menyimbangi jadwal syuting dengan jadwal kuliah itu tuh yang susah misalkan kamu syuting pulangnya jam 2 pagi besoknya harus udah kuliah tuh bayang mencapainya gimana kalau nggak pintar-pintar memanage waktu kita bisa keteteran juga dan kenapa orang seni itu lulusnya lama-lama mereka juga susah gitu kan harus berkarya berkarya juga buat skripsi juga dan waktu itu kalau boleh tahu jurusan perfilman itu termasuk yang passing gradenya tinggi atau nggak sih diisi menurut pengalaman aku ya dari aku berinteraksi sama temen-temen yang ada tes sebelumnya ya menurut aku itu cukup banyak peminat sih karena melihat temen-temen aku yang udah banyak portfolio pernah menang loba dimana aja sedangkan aku masih biasa aja yang menurut aku cukup jurusan favoritisi gitu dan akunya sebenarnya biasa aja tapi untung kayaknya hoki gitu hoki 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 nah eh kalau boleh tahu pak yang paling tinggi dan menu apa ya dan kategorinya tuh termasuk yang sulit diisi tuh jurusan apa? musik kayaknya musik itu pasti dia termasuk pernah menjadi ranking apa gitu di dunia dan menurut saya juga banyak ya lulusan musik pokoknya seni pertunjukan lah musik terus tari yang cukup terkenal seniman yang cukup terkenal lulusan isi jadi jurusan seni itu juga bisa memberikan peluang yang bagus ya? pastinya ya karena mindset orang sekarang tuh rata-rata begitu ya orang berhasil dengan teori doang padahal kan kita masing-masing punya passion masing-masing gitu ya nggak bisa dipaksakan juga jangan berarti orang seni tuh nggak pinter malah orang seni tuh rata-rata mereka harus diakui kreatif reaktif dalam berfikir dan imajinasi cari duitnya juga pinter berarti kalau kita masuk isi berarti jangan takut buat peluang kerjanya dikit-dikit jangan takut asal kalian konsisten berkarya terus ya semua kuliah walaupun kalian mau kuliah bagus mau kuliah jelek kalau kalian yang males ya sama aja akan stuck di situ aja kan itu tergantung diri kalian sendiri ngebawa diri kalian ke arah mana nih ke arah pribadi yang positif atau negatif itu tergantung kitanya sih gitu wow amazing ternyata jangan takut ya guys buat yang mau milih isi jangan takut buat masa depannya kayak wah ntar kerja dimana kerja dimana jangan takut dan itu sebenernya kerjaan prospek kerjanya luas banget ya luas banget dong bisa masuk mana aja kak kalo boleh tau yang berpeluang tinggi kalian bisa masuk periklanan yang gajinya tentu besar banget kan di post production, editing, terus producer, line pro dan segala macem hal yang berbau film kalian bisa masuk malah peluang kalian kerja kalian bisa didapatkan apabila kalian kuliah di sini karena kalian kan dapet linknya dari sana ya gak ya gak terus kalo buat misalnya nih yang nonton ada orang tua gitu yang ngelarang anaknya atau mungkin punya pikiran kayak ah jurusan seni itu ntar anak gua mau kerja apa atau gimana gitu saran kakak nih gimana saran dari aku sih jangan pernah takut atau jangan pernah melarang anak kalian untuk apa menuju passionnya karena memang semua ilmu semua bidang ilmu tuh punya peluangnya masing-masing jadi rezekinya pasti ada aja kalo anaknya memang suka gitu kan itu tergantung kitanya sendiri gitu terus kalo boleh tau nih kayak diisi itu tuh jurusannya tuh ada apa aja sih seingat kamu jurusan jurusan ada seni musik seni tari terus seni teater terus ada pada apa gamelan pedalangan pedalangan ada film dan televisi fotografi pokoknya lengkap deh pokoknya bisa kalian cek nanti di website easy website easy guys itu sih eh terus ini kalo biasanya kan suka ada apa ya eh pementasan apa sih pertunjukan-pertunjukan gitu loh nah kalo easy nih udah sering kali ya nampilin oh oh iya pertunjukan pertama untuk di ini kali ya di fakultas seni pertunjukan mereka pertunjukan itu adalah ujian mereka gitu loh biasanya di ee teater atau di musik itu kan ujiannya mereka bikin pertunjukan selain tertulis kan mereka harus membuat pertunjukan begitu pun di film film tugas akhirnya juga membuat film makanya salah satu alasan cutting-cutting yang ngambil penciptaan tuh banyak nunda lulusnya karena buat film tuh mahal guys mahal guys jadi jangan dianggap spele ya iya anggap remeh gitu iya gitu jadi jangan samain kalo orang skripsi kan skripsi aja buat film mahal bener 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 nah kalo apa namanya kalo untuk perfilman ini suka kayak ada gabung gak sih maksudnya kerjasama kayak misalnya nampilin suatu karya atau apa ya istilahnya apa sih namanya kayak kolet gitu dengan fakultas lain gak sih kayak mungkin kalo kita buat film kali ya terus kita ngambil castnya dari teater anak teater atau anak tari yang cantik-cantik kan banyak anak isi yang cantik-cantik cakep-cakep itu biasanya dari kita kerjasama lah gitu atau begitu pun mereka misalkan seni musik yang lagi pertunjukan butuh dokumentasi mereka ngambil dari anak fotografi atau gak anak film gitu jadi saling bekerja sama tapi kalo buat masuk isi biayanya berapa tuh rata-rata untuk biaya masuk isi masih sangat murah ya untuk ukuran kuliah seni dibanding kuliah-kuliah seni lainnya saat ini sepertinya masih range-nya diantara 2.200.000 itu aku lihat sampai 3.500.000 murah murah banget murah murah isi itu sangat merakyat jadi kalian jangan takut untuk kuliah seni yang paling murah itu diisi bisa dijamin kebat banget terus kalo lulusannya ada yang udah ini gak sih kak yang sukses banget terkenal ada gak contoh-contoh lulusannya lulusan soimah kali ya yang terkenal soimah dulu diisi iya soimah tuh diisi dia sering dia itu seni tar seni tar kayaknya tau gak bisa dicek lah pokoknya soimah terus ayu indonesian idol kan juga dari isian putri ayu ayu yang jodi yang seangkatan jodi ayu indonesian idol yang pake krudun oh dia apa seni musik tapi lagi ngana rusian mungkin karena kasih kan jodi juga jodi juga jodi enggak jodi di Jogja tapi di UNDM tapi kalau bisa di rankingin nih apa ya universitas yang eh maaf kayak institut seni kayak gini ya istilahnya kayak universitas yang seni-seni gitu deh nah itu isi termasuk ranking berapa di Indonesia favorit keberapa gitu kalau untuk ranking seni kayaknya belum ada ya maksudnya belum ada maksudnya kan gak kayak kuliah umumnya ya gak tau sih ini termasuk favorit favorit sih maksudnya iya termasuk favorit favorit kok banyak yang mau masuk isian temen magangku aja mau mau masuk isian untuk domisili banyakan dari mana nah ini yang perlu kalian tahu walaupun kalian kuliah di Jogja tapi rata-rata orang Jogja itu domisilinya kebanyakan anak luar Jogja sultannya juga bilang kok anak rantau Jogja itu kebanyakan anak kuliahan Jogja kebanyakan ya anak luar Jogja jadi awalnya tuh aku nganggep kuliah di Jogja tuh ya temen-temannya jauh semua gitu iya ternyata 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 ya sama sorry ya dari Jakarta juga Jabodetabek juga banyak kan gitu oke 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 banyak orang-orang di Jogja anak rantau apalagi ya banyak yang pergaulannya bebas kalau kita lagi produksi kan banyak gimana kalau kita bekerja sama-sama orang itu kita harus menyatukan satu kepala untuk satu konsep itu yang susah terima kasih